musik 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 oke, hallo sobat dealers balik lagi ya dengan saya Agung terbiasa saya akan mereview lagi senapan angin PCP kaliber 4,5 mini nah ini dia senapannya senapan angin PCP air arm mini ya, ini bentuknya mini seperti ini penampakannya oke, kita langsung aja ke larasnya ya, untuk larasnya sendiri seperti biasa kita menggunakan bahan baja seamless, alurnya 12 alurnya 13, ini sudah terlindungi ini larasnya sudah ada di dalam, jadi aman untuk draft ada peredamnya ada di depan untuk pemasangan peredam nah ini deratnya ya kita buat universal sengaja kita buat universal kenapa? karena tiap orang memiliki peredamnya beda-beda jadi apabila masuk ke deratnya pasti semua peredam akan masuk ke senapan ini kita lanjut ke chambernya ini chambernya chamber air arm mekanisme tarikan samping atau kokangan samping side lever, nah seperti ini ini sudah mengukur sudah siap tembak kita cancel dulu ya cara cancelnya ada dua cara bisa tahan dulu seperti ini lalu tarik triggernya nah seperti ini bisa juga cancel di cancel topangannya yang ada di bagian kiri senapan seperti ini ini di bagian kirinya untuk pengisiannya sendiri ada di bagian kanan senapan ini pengisiannya mini coupler ya lebih mudah dalam pengisian lebih simpel juga untuk manometernya ada di bagian kiri senapan nah ini manometernya manometernya guna untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam senapan si air arm ini dibawahnya juga sudah tersedia handgrip 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 depan nah seperti ini kurang lebih seperti ini sangat enak simple juga karena senapanya kecil nah disininya juga sudah ada adaptor single suit nah ini adaptor single suitnya ini seperti ini ya bentuknya oke ini adaptor single suitnya dapat ya ini sudah gratis kita pesan kembali oke nah oke kita lanjut ke trigger untuk triggernya sendiri sudah ada seti lock triggernya atau pengunci tembakan jadi apabila ke kiri ini untuk menembak ya nah ini sudah bisa menembak apabila ditekan ke kanan ini akan mengunci tembakan nah seperti ini nah ini sudah tidak bisa tembak handgripnya sendiri kita pakai bahan karet untuk kelebihan karet ini sangat enak ya karena ketika berburu kan pasti tangan kita akan keringetan dan untuk menghindari licin licin ketika memegang senapan nah jadi sepul gitu enak nah seperti ini oke kita akan lanjut ke oh ya untuk pemasangan teleskop ini sudah ada trail trail atas untuk pemasangan teleskop disini 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 juga bisa tapi agak gimana ya kalau disini paling pemasangan laser atau apapun bisa dipasang ke segi untuk teleskop sih untuk teleskop seperti biasa ya di atas chamber untuk nah oh iya untuk larasnya sendiri panjangnya 35 cm sekitaran seginilah sedikit 35 cm sangat pendek untuk tabungnya sendiri bahan Dural Ori Taiwan kapasitasnya 360 cc untuk tekanan anginnya maksimal di 3000 3000 PSI untuk amannya sih kita sarankan di 2800 PSI ya oke nah ini dibelakangnya sudah ada popor custom ya ini sengaja kita buat agar dapat standar kebahu seperti ini untuk akurasinya untuk akurasinya 50 m sampai 70 aja sampai 70 m grouping point untuk beratnya ini gak terlalu berat karena mini ini paling 2 kg setengah ya 2 kg setengah terus sama satu tangan juga bisa ya untuk harganya sendiri ini air arm mini ini ya dibanderol harganya 6 juta bonusnya tas dan magazin sekarang ini magazin nah ini magazin air arm ya ini kita kasih 2 karena magazin air arm ini sulit untuk menemukannya karena harus apa harus cocok dengan si chambernya sendiri oke paling sekian dari review air arm ini jangan lupa like share dan subscribe saya agung mengundurkan diri salam satu amas